Polda Metro Jaya menggebek sebuah kamar kos yang menjadi sarang pinjaman online atau pinjol ilegal di Cengkareng, Jakarta Barat pada Senin 25 Oktober 2021 malam. Polisi berhasil mengamankan empat penagih alias debt collector di kamar kos tersebut. Para penghuni kos yang lain mengaku tidak tahu jika keempat orang tersebut bekerja sebagai penagih pinjol lantaran tak pernah bersosialisasi. Dikutip dari kompas.com, penggebekan dilakukan di dua kamar sebuah rumah kos di Jalan Tawang Mangu ke Daung Kalianke, Cengkareng, Jakarta Barat. Direktur Eskrimus Polda Metro Jaya, Kombes Aliansah Lubis memberikan keterangan terkait hal itu. Dari penggebekan, empat penagih pinjol ilegal berhasil digelandang ke MAPOLDA Metro Jaya. Dua laki-laki dan dua perempuan tersebut diamankan lantaran membuat resah para kreditur dengan pesan-pesan ancaman. Keempat penagih tersebut diketahui menjalankan keempat aplikasi ilegal yang berbeda. Meski terdapat empat penghuni rumah kos yang bekerja sebagai debt collector, para penghuni lainnya mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Seorang penghuni kamar lain bahkan mengaku tidak mengenal kedua laki-laki penghuni kamar kos di lantai tiga tersebut. Ia hanya mengetahui ada penghuni laki-laki yang kerap keluar masuk dari kamar kos dan memang tidak pernah bersosialisasi dengan yang lain. Lebih lanjut, ia menyebutkan kedua pria itu belum lama pindah ke kamar tersebut. Sementara itu, Aulian Syah mengatakan setelah kepolisian gencar melakukan penggerepekan kantor-kantor pinjol ilegal, para pelaku kemudian pindah lokasi bekerja. Khawatir akan digerebek, mereka memutuskan untuk beralih ke kamar kosan sebagai tempat bekerja. Aulian Syah juga menerangkan pelaku sudah bekerja di perusahaan pinjol tersebut sejak 5 hingga 10 bulan yang lalu. Diketahui, setiap pelaku menagih utang kepada 5 hingga 10 orang setiap harinya. Adapun penggerepekan ini merupakan tindak lanjut dari laporan warga yang menjadi salah satu korban pinjol ilegal. Korban mengaku terus dikirimi berbagai ancaman hingga pihak keluarga ikut stres menghadapinya. Menanggapi hal itu, pihak kepolisian kini masih terus akan mendalami kasus pinjol yang meresahkan masyarakat tersebut. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!